Beberapa kali saya sampaikan ketika ada pertanyaan pak, mengapa sih pak doa saya kalau tidak dikabul-kabulkan? Antara lain mungkin karena kepercayaan dan zone kita tentang terkabulnya doa itu juga tidak maksimal Kadang-kadang kita berdoa sambil ragu-ragu, apanya ya oleh Allah akan dikabulkan Kalau kita sudah ragu-ragu, Allah datangnya sejauh kita percaya Karena ragu-ragu hanya 50-50, Allah datangnya 50% Kalau kita yakinnya hanya 20%, ya Allah datangnya 20% Maka Allah ya datang sejauh kemungkinan keyakinan kita Kalau kita sendiri tidak yakin ya terkabulnya juga setengah-setengah Jadi syarat pertama adalah kalau manusia selalu percaya pada zat yang dipuji Yang kedua manusia harus yakin kalau pujian yang diucapkan oleh mulut itu keluar dari hati yang suci Jadi memuji pada Allah itu ya harus tulus Berdoa pada Allah juga harus tulus Ketulusan itu diawali sejak ketika kalau berdoa Ketika kita menegaskan keinginan kita Itu juga harus tulus Jangan berdoa Coba-coba saya minta ini pada Allah Siapa tahu dikabulkan Itu tidak tulus Ketidak tulusan kedua adalah Nego Pamer Pada Allah Ya Allah Aku ini kan sudah beribadah banyak padamu Aku sudah sodakoh Sekian juta Maka tolong sebagaimana janjimu Ini Roto ngancam sama Allah Ini kurang tulus Berdoa saja secara tulus Yang kini kebesarannya Bahkan tanpa disogok dengan apapun Allah sangat sayang dengan kita Jadi syarat kedua adalah ketulusan Berdoa saja secara tulusan Terima kasih